Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Puji Harto Ustadz Saya dari Cabang Minggir Saya mengenal MTA ini sejak bulan Oktober tahun 2015 Berawal ketika kami berbincang-bincang dengan teman-teman saya Yang pada waktu itu membicarakan tentang MTA Karena saya belum tahu waktu itu Saya tanya MTA itu apa toh? Kemudian dijawab MTA itu aliran sesat itu loh Yang mengalah Kemudian dari situ saya penasaran Secara tidak sengaja Kemudian saya Nyetel radio lewat HP saya Dan menemukan Kajian yang pada waktu itu Kok saya dengarkan sangat lantang sekali gitu Ustadznya sangat tegas gitu Nah kemudian saya ikuti terus Kok Akhirnya menyebut MTA Oh ini tuh yang namanya MTA Kemudian saya ikuti terus Dan akhirnya Saya sudah bisa mengamalkan Yaitu kalau saya diundang untuk tahlilan di kampung kami Kami sudah tidak mau hadir Dan pada waktu itu kemudian mendapat Pertentangan dari orang tua saya dan istri saya Kemudian pada bulan Januari 2018 Saya mulai ikut kajian di cabang minggir Dan bulan April Kami bersama teman-teman Di kampung saya ada empat orang Di bawah bimbingan Ustadz Mahmudi Kami mulai merintis binaan Untuk Kecamatan Moyudan Setelah lima bulan berjalan Tidak ada perkembangan Kemudian pada tanggal 24 September 2018 Kami mulai memasang papan nama penunjuk tempat Mulai dari saat itu Timbul reaksi yang bermacam-macam Ada yang mengatakan Sejak dipasangnya papan nama itu Membuat resah Dan tidak nyaman warga Di sekitar majelis Kemudian ada yang mengatakan Kalau ngaji di MTA nanti disuruh ngebom gitu Kemudian ada yang mengatakan lagi MTA itu manusia Tidak mau diatur gitu Puncaknya saya pada diprotes secara tertulis Oleh? Oleh salah satu tokoh masyarakat Yang kemudian disuruh menurunkan Yaitu pada tanggal 21 November 2018 Saya diberikan surat tertulis itu Dan pada tanggal 23 September Waktu saya mempersiapkan untuk kajian itu Saya dipanggil Intinya saya disuruh menurunkan Saya ditanya Surat yang sudah saya buat sudah diterima belum Kemudian saya jawab Sudah gitu Sudah dibaca belum? Sudah gitu Nah kemudian sikapmu bagaimana? Sikap saya ya biasa-biasa saja pak Oh saya tidak salah gitu Nah kemudian dari situ timbul kemarahan Yang sangat waktu itu Karena saya tidak mau menurunkan Kemudian dia marah-marah Mau melaporkan ke Polsek gitu Kemudian mau membebarkan pengajian gitu Kemudian saya dilaporkan ke pimpinan saya juga pak Sudah gitu Jadi saya dilaporkan bahwa Pengajian di tempat saya itu Mau digerbek warga gitu Nah pimpinanmu pak Kamu sebagai apa Punya pimpinan? Saya di kepolisian pak Ya? Polisi pak Polisi ya Terus? Padahal Polisi yang ngaji banyak juga kan disini Mungkin belum paham Ustadz ya Ya Terus? Kemudian pertanyaannya Apakah menurut Islam Saya diperbolehkan Membalas Melaporkan kejelekan orang Yang telah melaporkan saya tadi Kepada pimpinannya Kemudian Yang kedua Mohon tausiyahnya Agar Saudara-saudara yang sudah mengikuti kajian Lewat radio maupun TV MTA Khususnya di wilayah Kejamatan Mayudan Bisa segera bergabung Di kajian Binaan MTA Mayudan Setiap hari Rabu Api sholat nasar Mayudan itu daerah mana? Kabupaten mana itu? Sleman Oh Sleman Berdampingan dengan minggir Ya Demikian yang perlu kami sampaikan Dan kami tanyakan Atas jawabannya Diucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pujiarto sudah berapa kali datang di sini? Sudah sering Ustadz Oh sering Sudah kenal Pak Edi belum? Sudah pernah dengar tapi belum pernah ketemu Ustadz Datang enggak Pak Edi ini? Pak Edi Anda di lantai 4 Pak Edi ini ketua cabang malah Angkatnya Ajun Komisaris Besar Polisi Siap di lantai 4 Ustadz Di lantai 4 Beliau Nah Bapak ini laporkan Pak Edi saja Sudah selesai mana Kalau Pak Edi bantul Pada Dukjana itu Nah Pak Edi ini Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Polisi Ketua Cabang Bantul Ini beliau ini loh Tolong Pak Edi berdiri Pak Edi Nah ini Pak Edi Nah Ini Edi ini cabang Pernah didemo juga walaupun polisi Tapi polisi tahu hukum Didemo masalah ngaji Sedang ngaji itu tidak melanggar hukum Ya tenang aja wong masalah tidak melanggar hukum Polisi itu kan penegak hukum Ya tenang aja Nah mestinya kalau itu hukum itu benar Ya Didemo dilaporkan atasan Enggak peduli wong memang benar Ya tenang aja Kemarin saya pas Pengukuan Profesor Tutuk Di Universitas Di Bonogoro Marang Itu pengurus perwakilan MTA Jadi Profesornya MTA tambah satu lagi Profesor Tutuk Adalah ini ulangnya Ya Kemarin Kebetulan duduk saya Dengan Pak Kompes Komesteris Besar Selamat Selamat Suharyono Pak siapa itu Dia merkenal Minta foto pada saya Saya Kepala bagian hukum Di Polda Pak Yang minta Pada saya Setiap hari Saya mendengarkan Kajian Bapak Kalau dari minggu itu Hari minggu Hari hibur Sampai selesai Maka dia minta foto pada saya Fotonya Kajian Bapak Komesteris Besar Polda Bagian Kepala bagian hukum Polda Jawa Tengah Ya Nah Kalau Bapak Nanti Termasuk DIY ya Jadi Poldanya Polda DIY itu Jadi Kalau memang Bapak Tahu Polisi Sudah biarkan saja Mau lapor kemana dia Laporkan ke polisi Sudah masalah Polisi tahu hukum Pengajian MTA itu Legal Resmi Sah Gitu lah Maka Kalau polisi Ikut ngaji Ikut dengarkan pengajian Itu malah Coba Polisi malah ikut Demo MTA Itu lah Polisi yang Tidak tahu hukum Itu Tapi Alhamdulillah Dimana-mana Lalu demo Polisi mesti campur tangan Dan kalau Dicampur tangan Polisi Ya Tidak akan sampai Kemana-mana Di Boyolali Selesai Dengan baik Dan yang Didemo Demo semua itu Yang kemarin Yang kemarin Di demo itu Juga dari Kebumen Akhirnya polisi Juga turun tangan Sekarang sudah Aman lagi Sudah tidak ada Jalan apa-apa Baik Karena tidak tahu Kalau Bapak tadi Mau laporkan Lapor-laporan Dipanggil saja Orangnya itu Yang Lapor Bapak Panggil saja Kamu sebagai polisi Panggil saja Rasa dilapor ke atas Sane tangani Dewi Kamu tahu Hukum apa tidak Entah salahnya Apa Kalau salah Tentu saya Sebaik polisi Tidak akan Melanggar hukum Kok kamu Malah melaporkan Lapornya Kemana Tapi kalau Dilapor ke atas Sane Biar dia Dinasihati Atas Sane Ya boleh saja Silahkan Itulah ujian Memang untuk Menyampaikan kebenaran Tidak mungkin Tidak ada ujian Itu ujian-ujian Hadapi saja Apalagi polisi Polisi kok dilaporkan Ya tenang-tenang saja Kita tidak Polisi Dilaporkan Ya tenang Ya Ditolak Ya tetap nekat Hubungan dipasang Atas hasil Keputusan Masyarakat desa Ya Alurah Yang memberikan suratnya Pokoknya Masyarakat Kampung sini Tidak bisa Menerima MTA Menolak MTA Kita negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia MTA itu Berbadan hukum Sah Boleh berkembang Di seluruh Wilayah Indonesia Kalau kebumen Raya itu Indonesia Kalau kebumen ini Termasuk Indonesia Harus boleh Yang melarang itu Yang harus diselesaikan Cara hukum Ya Ya mudah-mudahan Pak Sujita Yang Yang dari Minggir ini Yang nanti Tidak minggir-minggir Terus ya Dilaporkan itu Malah jadi Menengah nanti ya Tangani dengan betul Tidak ada masalah Tidak khawatir Kalau tadi yang melaporkan Mau dilaporkan Atasannya Kalau sekiranya Ada manfaatnya Boleh silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton